Alasan Vietnam senang lawan Jepang dulu baru timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pelati timnas Vietnam, Philippe Trussier memandang positif hasil undian Piala Asia 2023 yang mempertemukan timnya dengan Jepang dalam laga pertama grup D setelah negeri Sakura, Vietnam sudah ditunggu timnas Indonesia. Meski langsung menghadapi tim terkuat di grup D, Philippe Trussier justru merasa senang. Dia menganggap laga pertama bisa jadi kesempatan timnya mengingat masing-masing pihak belum saling mengetahui taktik satu sama lain. Kami tahu di pertandingan pertama tidak ada yang mengenal satu sama lain dan itulah mengapa rencana strategis harus lebih dipelajari, bukan mengambil risiko, tapi untuk mengamati, kata Philippe Trussier dikutip dari laman resmi AFC. Bagi kami itu bukan keuntungan tetapi hal yang positif untuk melawan Jepang di pertandingan pertama. Jepang, kata Trussier kini bisa disebut sebagai salah satu tim papan atas dunia merujuk dari konsistensi mereka berpartisipasi di Piala Dunia dan tak jarang memberi kejutan pada tim-tim besar seperti mengalahkan Spanyol dan Jerman di Piala Dunia 2022 Qatar. Ini akan menjadi pertandingan resmi pertama saya melawan Jepang, ini sangat lucu, kata Philippe Trussier. Sejak saya meninggalkan Jepang, jelas ini adalah Jepang yang berbeda karena kita dapat menganggap Jepang sekarang adalah salah satu tim teratas di dunia. Ketika kami mempertimbangkan peringkat FIFA, mereka berada di urutan ke-20 atau ke-18, bagi kami, terutama karena ini adalah pertandingan pembuka Piala Asia, saya pikir saya lebih suka bermain melawan Jepang di pertandingan pertama, jelas pelatih berusia 68 tahun itu. Timnas Vietnam dijadwalkan menghadapi Jepang dalam laga pertama Grup D Piala Asia 2023 pada tanggal 14 Januari 2024 di Halifah International Stadium, Alrayan. Nguyen Kuang Hai saat membela timnas Vietnam, ASEAN Football, setelah laga tersebut, Vietnam sudah ditunggu timnas Indonesia dalam laga kedua yang akan berlangsung pada tanggal 19 Januari 2024 di Education City Stadium, Alrayan. Sebelum melawan Vietnam, timnas Indonesia sendiri harus lebih dulu menghadapi Irak. Pertandingan tersebut berlangsung pada tanggal 15 Januari 2024 di Education City Stadium, Alrayan.